Hai dari jam-jam berapa jam-jam sepuluh pagi sampai jam 12 malam anjir mungkin nggak mungkin ada di posisi yang sekarang kalau nggak ada apa-apa lu nggak diadol iya sih maksudnya tuh perjalanan dulu tuh lantut terkenal dengan ratu jengkol sampai masih masih jengkol lebih di mana aja harus digotong dari situ sampai sekarang ah di kayak langsung diangkat gitu langsung tas ulan langsung dibanting dilempar ke sebelah ulan ya hijau banget Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bulan Star Selamat datang kembali di channel Ujang Halu Oke kali ini Ujang akan mengabulkan permintaan kalian Wulan Star yang sudah banyak sekali ya nge-DM dan juga komentar untuk mereaction podcast bulan permata di akun channel The Hakim Story ya untuk linknya Ujang cantumkan di deskripsi jadi disini ada pembahasan mengenai kisah hidup bulan permata ya waktu dia masih belum berkompetisi di lidah ya disini intinya diceritakan masa lalu-masa lalu ulang ya dan juga disini ada klarifikasi juga dari Wulan permata mengenai hubungannya dengan Turkey yang Ujang aja sampai sekarang masih bingung ya ini mereka nih udah kayak lagu ya mau dibawa kemana karena dua-duanya sih sepertinya belum saling memberi kepastian sih menurut Ujang seperti itu baiklah tanpa berlama-lama kita langsung saja menuju ke videonya oh ya ini karena videonya durasinya panjang mungkin Ujang akan buat dua video ya jadi ini part satunya nanti kita akan lanjutkan lagi ke part duanya hai assalamualaikum guys The Hakim Story sudah dinanti katanya lama banget sih gak podcast-podcast ya sorry ya waktunya lagi gak pas tapi hari ini pas segalanya pas gue kedatangan ini salah satu adik gue salah satu satu pejuang di dunia musik ini namanya ada Wulan permata samanya walaikum Assalamualaikum 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 gelis bulan tepi jadi kok pakai bedok titirak tebus 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 gelis kemungkinan makin gelis kelihatan mau kesini spesial katanya dia itu sampai manggil makeup art oh iya subuh-subuh beneran bener kenapa kamu tuh nggak pede kok nggak makeup an oh bukan sih cuman kayak iya ini kan di kamera kan jadi biar kelihatannya lebih ini tanggung jawab profesi gitu jadi entertainer tuh memang begitu dengan well prepared iya beneran keren keren banget harus memperhatikan penampilan udah bagus kasih kado mau nggak apa itu nih kado buat bulan bulan kerek datang udah dikasih tadi kegegangan kayak gitu nahun wulan buka aja nahun tah aduh takut buka aja biasa aja oke 15.000 duit honor kamu ini 15.000 nggak bohong ini dulu katanya kamu pernah nyanyi dikasih 15.000 honornya pernah iya umur berapa umur itu waktu umur 10 tahun 15.000 honornya nyanyi dari jam berapa dari jam jam berapa ya jam jam 10 pagi sampai jam 12 malam anjir ha itu nggak terus-terusan dong bener-bener itu penyanyi cuman kayak bulan karena menghibur apa perumahan di deket perumahan komplek gitu ada yang acara jadi nanggap bentar-bentar dari jam 10 sampai jam 12 malam guys dikasih uang cuma 15.000 hilang nggak itu sang dud tapi penyanyi penyanyi cuman satu bulan umur 10 tahun 15.000 tega banget itu sebenarnya ulang juga nggak tau entah itu dia lupa ngasih salah ngasih amplop apa gimana tapi ulang telepon juga nggak ada ngasih tau jadi kamu saat itu 10 tahun sudah mulai jadi penyanyi profesional istilahnya walaupun kamu baru masih anak-anak enggak di dil-dilan di awal nggak ada dil-dilan di awal tuh kan sebenarnya udah sering manggung di bendera itu jadi dia juga udah tau budgetnya berapa standarnya berapa terus nggak tau tiba-tiba pas beres nyanyi itu 15.000 dibuka dibuka jadi dibukanya itu pas mau makan waktu itu wah tegalin lagi dari jam 10 pagi sampai jam 12 malam terus-terusan lagi sedih yang pastinya tapi waktu itu kan memang posisinya mau makan sama bapak tuh kan terus mau ngisi bensin juga bapak terus pas mau buka amplopnya sebelum makan tuh terbapak buka dulu ambil bensin dulu ya katanya gitu pas dibuka kaget loh bapak kok 15.000 salah ngasih apa gimana Pak coba telepon dulu ini pimpinannya tapi malah gak diangkat-angkat di SMA juga gak ada di balik lalu bapak yang tadinya emang pengen makan manusia mau makan yaudah bapak mau gak makan udah kenyang kamu aja yang makan ada pasti bapak juga 15.000 buat apa standarnya saat makan satu porsi sudah berapa 250 ya Allah dikasih 15.000 terus abis itu masih kerjasama sama dia udah enggak udah karena dia juga udah putus kontek tapi nyumbung konteknya pas beres lidah waktu itu ya iyalah pas udah terkenal udah terkenal langsung dia mau seperti ini gara-gara saya dan lain-lain yaudahlah ya rajikimah bisa dari mana saja tapi saat itu mungkin sakit hati karena tidak dihargai tapi yaudah anggap saja rajikimah segitu ya kamu tuh belajarnya itu dari umur berapa sebetulnya dari umur 5 tahun 5 tahun oh yang kamu yang kamu maksa naik panggung itu ya jadi gimana ceritanya jadi ceritanya kan emang bulan sering ikut bapak bapak tuh musisi ya musisi bapak pemain apa pemain suling bingang duet pakasam gini mulunya jahati masa gitu oke sering sering ikut bapak manggung terus karena kemana-mana diajak bapak manggung terus ngeliatlah salah satu penyanyi lagi nyanyi lagunya tuh melangkar hukum waktu itu anakku melangkar hukum apakah aku telah melanggar hukum bila mencintai suami orang lain apakah aku telah melanggar hukum bila mencintai suami orang lain enak banget 5 tahun gak ngerti itu artinya kan waktu 5 tahun asal nyanyi jadi penasaran lagu waktu kecil nyanyi lagu itu asyik ya karena kan lagunya emang sedikit kayak joget-joget joget gitu kan remik terus gue bilang bapak pak gue bisa nyanyi yang tadi penyanyi itu nyanyiin lu bilang lu boleh gak nyanyi di panggung yakin bisa nyanyi yakin lu mau nyanyi dengar lagu itu nyanyi terus bener-bener banyak yang nyawer ibu-ibu dakur pada nyawer dari situ ya udah berarti kita 5 tahun nyanyi melanggar hukum suami orang itu nyindir mama di situ awamu asal dan bapak karena musisi kamu manggung kemana-mana juga diantar pakai motor sampai yang tadi umur 10 tahun ini berkasih 15.000 juga ibu-ibu tapi berarti support banget ya ibu-ibu kalau gak ada bapak mungkin gak mungkin ada di posisi yang sekarang maksudnya tuh perjalanan airpen ini iya sih mungkin ada bulan ya iyalah ibu ya gak jadikan yang adonin mereka yang menciptakan Allah bener-bener maksudnya tuh kalau gak di support sama bapak tuh mungkin gak ada di titik sekarang kayak di dunia entertain gitu sama kayak selfie berarti ya tapi juga bapaknya yang support kamu ikutan lidah Liga Dangdut Indonesia tahun 2020 nah itu kompetisi paling panjang karena biasanya tuh 3 bulan 4 bulan itu 9 bulan dikit-dikit break dikit-dikit break karena ada yang COVID ada yang COVID jurinya COVID jurinya COVID serta aja pemain musiknya COVID jurinya 1 meli jurinya 2 oh in gunawan gunawan jurinya 3 hari jurinya 4 bulan jurinya 5 nih ya oke itu dia tuh dia tuh ini seangkatan sama meli jangan gitu atau ya kembali lagi ke rejeki iya mungkin emang iya rejekinya akan beda-beda iya buktinya kamu akhirnya dari lidah tiba-tiba dipercaya mewakili Indonesia di Dangdut Akademi Asia itu tiba-tiba muncul ya badannya tuh berubah dulu tuh lantu terkenal dengan ratu jengkol sampai jengkol lebih ngurangin sih karena kan sekarang ketemu banyak orang jadi agak malu lah masa ketemu orang-orang kayak misal ketemu makan jengkol gitu juga suka jengkol juga suka enak pagi siang sore harus selama jengkol malam makanya ngemilin jengkol cuman jengkol yang digoreng doang cemilin cakrak 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 enak enak sebenarnya emang bau beneran jadi pernah dibahas di panggung itu semaniak itu sama jengkol dia kalau digoreng itu kuat itu baunya jengkol digoreng cuman pakai garam yaudah kalau orang Brunei itu pakai gula jengkol pakai gula orang Brunei katanya jadi jengkol pakai garam udah di balado di semur udah semur emang kok enggak makan jengkol temi rasa enggak ada yang kurang enak makanya enggak ada seleranya enggak enggak juga dong enggak kebersihan toiletnya kasihan jengkol emang ya suara kamu bagus enggak enggak ah masa iya itu itu pemakan jengkol kemudian badannya itu berisi tapi katanya banyak yang protes anak wadrup itu suka kasihan juga kakak maaf ya nyusahin banget nyari bajunya pada susah kadang sampai lima kali enam kali ganti baju enggak ada yang muat ada yang muat tapi enggak pas sama lagu ada yang gemuk ya tapi enggak muat selet susah selet dinginnya tapi akhirnya itu yang bikin kamu akhirnya diet diet ulan tuh kayak gimana gue belum pernah nanya ini diet ulan tuh sebenarnya ini enggak tahu ya ini versi ulan sendiri yang ulan lakuin selamat dia dari berapa kilo paling berubah loh dia di lidah itu beres lidah 60 kilo 60 kilo itu paling berat sekarang ada 44 hebat banget 44 apa yang lakukan ini yang lakuin ya ulan waktu itu awal bener belajar enggak makan nasi 3 bulan 30 awal lemes bahwanya pengen berantem bener memarahan rumah bisa silat bisa juga bisa awal tuh bener bener makanya cuman pakai ubi rebus jagung rebus rebus terus bener nasi itu di selama tiga bulan itu terus sampai kayak mau pincan pincan waktu itu mau off air terus emang gak makan nasi off air off air off air off air sctv orang sunda emang gak bisa bilang ff terus bener lemes banget terus udahlah biarin lah mau kurus mau gendut kek biarin aja udah capek gini gini terus sempet putus asa sempet putus asa ngedum aduh jangan begitu kamu kan hidupnya di entertain kalau kamu jadi anak yang biasa aja yang main main yaudahlah gak apa-apa kalau ini kan hidupnya di entertain harus kenapa kamu penyanyi yang dinilai kan suaranya tapi kan penampilan juga itu yang kamu merasa kenapa agak tanda kutip ya tersingkirkan gara-gara tubuh kamu bisa jadi bisa jadi kepikiran itu masa iya sih akhirnya kamu kerja keras untuk kurus udah cukup segini masih mau diet masih segini kayaknya udah cukup bulan tapi lebih ringan ya iya lebih ringan terus juga nyanyi sekarang jarang nyanyi yang kalau nyanyi sedikit udah ngos-ngosan jadi intinya gini ya guys mau kurus mau gemuk mau enak lihat mau enggak intinya sih sebetulnya tuh sehat kurus gak sehat juga jelek gendut juga gak sehat juga jelek intinya sih terserah mau kurus mau itu yang penting sehat karena banyak orang juga emang dari kecilnya juga badannya sudah besar jadi udah emang terbiasa dengan kondisi seperti itu faktor turunan juga ya bapak sehat bapak masih sakit struknya kapan itu struknya struknya waktu pas ulan di kompetisi lidah pas lidah bapak kan pernah bintang tamu itu sehat masih sehat oh iya bapaknya ulan bener-bener pulang dari situ langsung mamanya aja gemuk ya mamanya ulan bapak tuh emang mungkin emang orang dari kampung kali ayah jadi gak ngerti di studio gimana dia tuh ke studio gak bawa jaket cuman pake kaos doang terus emang ditempatinya kan di ruangan yang berase kan aduh jadi ngerem disitu dari sore sampe ke jam karena jadi kejutan jadi kejutan juga gak tau kan kedinginan kedinginan terus juga emang gak berani ngomong aduh terus pulang-pulang langsung indosiar merasa bersalah gak bisa ngapa-ngapain kayak aku kamar mandi harus digotong dari situ dari situ sampai sekarang harunya udah berobat udah kemana-mana sih udah udah ditelusuri kemana-mana gitu stroke atau paman kalau dari sisi kedokteran stroke tapi kolesterolnya juga normal darat tingginya juga normal padahal bapak tuh selalu mendampingi kamu kemana-mana ya bapak tuh dampingi kamu terus sampai umur berapa sampai umur ulan 14 tahun katanya kamu pernah nyanyi tuh sudah gitu didapat kekerasan apa direcehkan lah sama sesama penyanyi pernah ya pernah gimana cerita itu jadi kayak ceritanya ulan tuh lagi make up emang pada dasarnya emang si penyanyi ini tuh kayak apa ya gak suka gitu sama ulan kenapa ulan kan harusnya ulan tuh dibimbing lah ulan kan juga di daerah terus dia bilang neng kamu pindah dong di sana sebelah sana duduknya aku lagi make up emang aku sebenarnya duduknya disitu kan awalnya kamu pindah dong sebelah sana aku pengen disini ya sebentar ya ini ulan lagi ngituin lipstick dulu sebentar neng cepetan ya bentar ini sebentar lagi soalnya mau tampilkan yang pertama jadi kayak langsung diangkat gitu langsung tas ulan langsung dibanting dilempar ke sebelah ulan jahat jahat banget terus pada pecah bedak pecah depan orang depan banyak orang di backstage yang lain gimana gak ada etika banget itu orang melohok ngeliatin kaget terus juga gak bisa ngapa-ngapain terus ulan pada saat itu ulan bilang ke semuanya yang ngeliat jangan bilang ke bapak ya jangan bilang ke orang bapak lagi udah gak nganterin enggak bapak masih nganterin tapi bapak lagi waktu itu kalau gak salah lagi ngisi bensin atau apa gitu lagi keluar lagi gak ada di panggung terus jangan bilang ke bapak takutnya nanti malah ribut gue gak tau gak tau bapak taunya malah pas ulan udah gak di grup itu terus si orang itu si orang itu udah jadi apa sekarang masih gue penasaran aja masih jadi penyanyi kampung terus sekarang jadi apa sekarang alhamdulillah masih nyanyi kemarin juga ulan silaturahme ke bendera dangdut yang ulan suka manggung ketemu sama orangnya terus malu ya sayang sama ulan nyapai sehat ya gitu baiklah lepas gitu aja terus biarin enggak kalau yang gitu gitu guys maksudnya kalau junior gitu tuh santai aja gak usah ada takut kesaing rejeki ada yang udah ada yang ngatur nah yaudah lu situ aja yang lain naik lu situ syukur gitu ya teteh ula galak 15 ribu kamu itu gimana pas ketemu sampai saat ini belum pernah ketemu tapi pernah waktu itu kontek waktu pas ulang beres di Lida apa kabar ulan gini gini ayo dong main kesini katanya ada ongkos penyanyi 15 ribu abis sudah tapi sudah lah ya itu masa lalu namanya juga banyak orang memandang sebelah mata ketika kita belum jadi apa-apa ketika kita sudah jadi seseorang ketika cahaya sudah menyenari kita semua ingin pengen dapat cahaya itu gitu anggap aja itu mah kamu sekarang sudah jadi neon mereka laron-laron yang numpang oke mungkin sekian dulu bulan star karena videonya ini durasinya panjang sekali 30 menit jadi ujang bagi dua seperti yang tadi di pertama ujang bilang nanti kita akan lanjut lagi ke park duanya oke ini pembicaranya menarik sekali ya menceritakan tentang masa lalu bulan permata ketika dia belum mengikuti kompetisi Lida nyata bulan permata sempat waktu manggung itu dari jam 10 pagi sampai jam 12 malam usia dia masih 10 tahun dikasih uang 15 ribu gila itu ya jangan dicontoh ya buat para penyelenggara acara apalagi misalkan penyelenggara itu dari kampung masih polos apalagi masih muda gitu jangan dicontoh itu itu tidak adil sekali ya itu untuk usianya yang masih muda dikasih upas gitu ya terus disini juga bulan apa ya menarik juga disini dia luar biasa ya punya apa punya motivasi untuk mengurangi berat badannya ya karena memang dulu itu kita lihat sendiri kan kita sudah tahu bahwa bulan itu dulu emang badannya gempal ya itu ya apa ya gempal pun badannya gemuk tapi kalau sehat tidak masalah tapi itu juga ternyata berpengaruh juga ke pokalnya dia ya tadi dia bilang kalau nyanyi itu sering ngos-ngosan ya tapi sekarang bulan permata sudah bermetamorposis menjadi bulan permata yang benar-benar tambah cantik dengan badannya sekarang yang sudah menurut ujang ideal ya badannya bulan ini terus disini juga gak nyata juga ya bulan permata pernah dilabrak juga oleh kakak seniornya penyanyi waktu dia masih nyanyi-nyanyi di kampung-kampung dan mungkin sekarang orangnya sudah malu ya melihat bulan permata sekarang sudah menjadi sosok yang bukan bulan permata yang dulu gitu ya pasti itu kebayang ketika bertemu dengan bulan papasan itu pasti malu sekali ya jadi memang kita tuh ketika belum menjadi apa-apa tuh semua pada menjauh gitu kan nah setelah kita menjadi seorang yang sukses orang lain pun bisa menganggap kita tuh sebagai saudara memang seperti itulah ya namanya kehidupan oke mungkin sekian terima kasih ujang ucapkan kepada kalian yang sudah nyimak semoga kalian tertibur apabila ada yang ingin kalian sampaikan kalian boleh komentar nah jangan lupa amit sampai jumpa lagi di next video